Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kesempatan kali ini saya akan Sort terkait Cara install Micmon di hp android Dengan menggunakan Ewebserver Oke sebelumnya Silahkan teman teman pastikan dulu Untuk wifi nya Udah connect ya Oke kita udah connect Ke wifi hotspot nya Langsung aja Kita Akan Download ya untuk Micmon nya Kita menggunakan browser Google Chrome Teman teman bisa menggunakan browser yang lain Kemudian Silahkan ketikkan Laksa 19 Dot GitHub Dot io Kemudian enter Ya setelah Masuk Teman teman Langsung ke menu Micmon V3 Atau Micmon versi 3 Karena kita akan Menggunakan Micmon versi 3 ya Langsung aja kita Klik Ya ini ada Iklan nya Kita close aja Oke setelah masuk Ke menu Micmon versi 3 Teman teman Scroll ke bawah Dan di bawah sini ada Download ya Langsung aja kita klik Download Micmon versi 3 Ya setelah di klik Kita bisa memilih Ada Micmon versi 3 Plus web server Dan Micmon versi 3 Yang biasa Oke kita akan Download Micmon versi 3 Yang biasa Yang di bawah sini ya Langsung aja kita Klik Untuk Memulai Download Oke kita klik Download Ya proses Download nya sudah Selesai Kita akan Buka File Download nya Ya saya simpan Di internal Kemudian di Folder download Dan Untuk Micmon versi 3 nya Sudah Berhasil Di Download ya Tapi ini Masih Master Zip Kita akan Ekstrak dulu Agar Bisa Langsung Kelihatan Folder nya Untuk Cara Ekstrak nya Teman teman Tinggal Klik Aja Sekali Di Micmon Versi 3 Master Zip nya Oke seperti itu Kemudian Tinggal Diklik Ekstrak Oke Ini Sudah Di Ekstrak Udah Ada Folder nya Di bagian Atas Kita Bisa Buka Kita Buka Lagi Di Dalam Folder nya Dan ini Ini adalah File yang Ada Di Dalam Folder Micmon Versi 3 Oke Selanjutnya Kita Akan Lanjut Mendownload Aplikasi Ewebserver Kita Download langsung Di Playstore Oke Silahkan Teman Teman Ketikan Ewebserver Kemudian Cari Ya Yang ini Aplikasinya Kita Klik Kemudian Kita Install Oke Kita Tunggu Proses Download Dan Penginstal Penginstal Dan Proses Penginstal Sudah Selesai Langsung Aja Kita Klik Buka Oke Kita Tunggu Sebentar Ya Dan Kita Ijinkan Oke Kita Udah Masuk Ke Aplikasi Ewebserver Selanjutnya Teman Teman Langsung Select Di Dokumen Rootnya Oke Kita Select Kita Akan Mengambil File Micmon Yang Telah Kita Download Dan Extract Oke Kita Akan Ambil Saya Simpan Di Internal Kita Oke Kemudian Di Folder Download Kita Cari Folder Download Yang ini Kita Klik Kemudian Di Folder Micmon Versi 3 Master Kita Klik Sekali Oke Dan Ini Di Dalam Foldernya Kita Tinggal Pilih Pilih Seperti Itu Kemudian Select Oke Di Dokumen Rootnya Kita Sudah Berhasil Select Selanjutnya Kita Tinggal Klik Start Pada Service Oke Kita Klik Start Oke Ketika Diklik Start Ini Ada Iklannya Ya Iklannya Kita Tunggu Sampai Selesai Oke Iklannya Udah Selesai Kita Bisa Close Ya Dan Teman-teman Bisa Lihat Ya Pada Adres Sudah Ada URL Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Masuk Ke Micmon Dan Statusnya Di atas Ini Udah Running Oke Langsung Aja Kita Klik URL Untuk Login Ke Micmon Kita Klik Ya Ada Iklannya Lagi Kita Biarkan Aja Kemudian Kita Akan Ke Micmon Menggunakan Google Chrome Oke Langsung Aja Kita Pilih Google Chrome Ya Dan Kita Udah Masuk Ke Micmon Kita Kita Coba Login Menggunakan Username Default Micmon Kemudian Password 1234 Oke Kita Login Oke Kita Close Ini Ya Kita Udah Login Ke Micmon Kita Akan Coba Tambahkan Router Kita Add Router Kemudian Disini Saya Masukkan Session Namenya Misalnya R1 Kita Masukkan Lagi IP Microtik Teman Teman Bisa Sesuaikan Ya Punya Saya 172 E16 1.1 Oke Selanjutnya Kita Masukkan Username Namenya Password Password Nya Juga Kita Masukkan Kita Bisa Lihat Password Nya Oke Udah Sesuai Kita Lanjut Masukkan Hotspot Namenya Misalnya Saya Buat Kode Voucher Dan Yang Terakhir Kita Masukkan DNS Namenya Oke Kalau Udah Sesuai Kita Tinggal Klik Save Kemudian Kita Coba Ping Ya Pingnya Udah Out Kita Tinggal Klik Connect Dan Kita Udah Berhasil Masuk Ke Dashboard Micmon Teman Teman Bisa Lihat Ada 22 User Aktif Kemudian Vouchernya Juga Masih Ada Langsung Aja Kita Coba Generate Vouchernya Kita Klik Generate Kemudian Misalnya Disini Saya Buat 50 Voucher Kemudian Servernya Saya Harain Ke Hotspot 1 User Modenya Saya Pilih Username Sama Dengan Password Teman Teman Bisa Sesuaikan Sendiri Kemudian Panjang Username Atau Password Saya Pilih N6 Saja Dan Selanjutnya Prefix Prefix Kita Kosongin Aja Kita Lanjut Untuk Karakternya Saya Pilih Yang Paling Bawah Yang Angka 1234 Oke Kita Pilih Profilnya Misalnya Di Pocher Satu Hari Time Limit Saya Masukkan Satu Day Dari Profil Voucher Satu Hari Time Limit Juga Satu Day Dan Kita Kasih Comment Disini Voucher Satu Hari Oke Kalau Sudah Kita Pastikan Kita Cuk Kembali Dan Sudah Sesuai Kita Langsung Klik Generate Oke Kita Generate Kita Tunggu Prosesnya Dan Proses Generate Sudah Selesai Kita Tinggal Klik Smile Untuk Melihat Pochernya Teman-teman Bisa Memilih Yang Lain Saya Pilih Menggunakan Smile Aja Oke Kita Klik Ya Dan Langsung Diarahin Untuk Print Langsung Aja Kita Cetak Oke Kita Pilih Notif Di Atas Sini Kemudian Saya Akan Print Ke PDF Jadi Saya Akan Simpan Filenya Dalam Bentuk Atau Format PDF Yang Nantinya Saya Akan Kirim Di PC Atau Laptop Untuk Nge Print Oke Langsung Aja Kita Print Oke Kemudian Kita Klik Print Lagi Ya Kita Simpan Dengan Name Misalnya Voucher Satu Hari Oke Kita Klik Simpan Oke Kita Skip Yang Ini Ya Udah Berhasil Disimpan Kita Coba Cek Di Download Di File Yang Ini Kita Close Close Kita Close Semuanya Dulu Kita Buka Kembali Kemudian Di Internal Ke Folder Download Download Nah Ini Ada Name Voucher Satu Hari Dengan Format PDF Yang Telah Kita Simpan Barusan Kita Coba Buka Kita Buka Dengan Aplikasi PDF Oke Ini Ada Vouchernya Sudah Sesuai Dari 1 Sampai 50 Dan Kita Tinggal Kirim Ke PC Atau Laptop Dan Melakukan Pencetakan Voucher Oke Mungkin Sekian Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh